Jajaran Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau kembali memeguk seorang pelaku penyalahguna narkoba berinisial AP, warga Kelurahan Waterpung Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Pelaku ditangkap petugas BNNK Lubuklinggau saat hendak melakukan transaksi narkoba di Jalan Padat Karya Kelurahan Baturip Kecamatan Lubuklinggau Utara 2. Kepala BNNK Lubuklinggau AKBP Nugroho menyebut pelaku berprofesi sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau. Penangkapan pelaku ini bermula dari laporan masyarakat yang telah resahkan aksi pelaku kerap melakukan transaksi narkoba. Petugas yang peroleh laporan langsung bergerak menuju lokasi dan mendapati pelaku AP. Dari hasil penggeledahan didapati satu klip sabu seberat 0,22 gram yang diselipkan pelaku di sebuah topi, satu buah dompet, dan satu unit handphone. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan pemakai narkoba. Petugas BNNK Lubuklinggau pun masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap dari mana pelaku mendapatkan barang haram tersebut. Memang ada transaksi jual narkoba, tepatnya di jalan pasir kaya tadi, yang melibatkan saudara AFI. Jadi pada saat di TKP sudah terjadi transaksi, kemudian dari teman-teman pemerantasan mengamankan satu orang yang atas nama AFI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa harus mendekam di rumah tahanan BNNK Lubuklinggau. TKP TKP